Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel Vendit87 Pada video kali ini Saya akan membuat Dummy baterai lagi ya untuk Modem ini Bolt nantinya Bolt L5372S ini Akan saya tambahkan Antena ya Antena yang dari Catherine itu ya Tapi untuk sebelumnya Saya buatkan dummy baterainya agar Daya yang dihasilkan Lebih stabil ya Untuk bahan-bahannya masih sama Ada Satu buah Elko 2200 Mikro Farad dan 16 Vol Ada Resistor Resistornya 33 Kilo Terus Terus ada Papan PCB Mungkin juga butuh ini USB Female ya Terus sama Mungkin Jika perlu adalah Ini ya Pin header ya Pin header female dan male ya Buat Powernya nanti Oke Pembuatannya langsung saja Tanpa basa kasih Ikuti terus videonya Untuk yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Oke let's go Nah ini Ini sebenarnya Ada Sambungannya ya Cuman sudah saya potong Nah ini Nanti kita akan masukkan ke sini Kita Potong dulu yang Bagian bawahnya ini ya Biar bisa masuk ya Nah oke guys Ini sudah Saya potong Atasnya Bawahnya juga saya potong sedikit Jadi Dia bisa masuk begini ya Nah begini Oke langsung saja Ini Bagian atasnya ini Kita kasih Pin header ya Pastikan Pin header nya itu Titik-titik nya ini Pas ya Sama Pin nya yang ini ya Oke langsung saja Kita pasang pin header nya Nah Jadi Pemasangan pin header nya Seperti ini ya Oke Paskan ke Lobang-lobang Begini ya Nah Ini jalurnya Oh iya Yang untuk yang dipasang Ini yang atas ini Yang ada ininya ya Bukan yang ini ya Karena nanti kita akan Pasang Komponen nya di atas ini Nah ini Pin header nya Ini sudah saya tambahin Lem LTKO ini Bagian sini Bagian sini Sama Di sininya Nah nanti ini kita akan Solder ya Nanti masangnya begini Dimasukkan Ke pin-pin nya ini ya Nah sudah jadi seperti ini ya Oke langsung saja kita ke Pemasangan komponen selanjutnya Nah ini Resistor nya sudah terpasang ya Seperti itu Resistor nya di tengah Kemudian Untuk elko nya ini Kaki yang panjang positif Kita taruh sebelah Kiri ya Sebelah kiri Dari Pin ini ya Sebelah kiri Lalu Negatif nya Sebelah kanan Kita hubungkan Nah jadi seperti ini ya Bentuknya Kaki positif Kaki negatif Kesini Lalu kaki resistor yang satunya Nyambung ke kaki negatif elko ini ya Nah seperti ini ya Oke langsung saja kita Tambahkan Pin untuk power nya ya Nah jadi seperti ini ya Tadinya mau saya tambahin USB female yang Micro USB disini Cuman kayaknya Posisinya kurang enak Oh iya yang ini Karena kurang panjang Saya tambahin T0 ya ini ya Tidak kelihatan ya Ini Ini T0 ini Oke cara pemasangannya adalah Seperti ini Oh iya Tadi ini Ujungnya pin header Saya potong ya Sedikit ya Dan Bawahnya juga saya potong Nah tinggal dipasangkan Seperti ini saja Nah Miring Nah seperti ini Lalu kita tancapkan Ke power Oke langsung saja Kita coba ya Nah ini kabel sudah Saya tancapkan ke power ya Kita coba saja ya Tekan tombol power Nah nyala Enaknya kalau Begini itu Tegangan yang Dihasilkan Untuk masuk ke ini tuh Cukup stabil ya Jadi tidak Seperti gedip-gedip Kekurangan baterai Begitu ya Jadi Mungkin sinyal yang dihasilkan Juga akan lebih Stabil juga ya Nah seperti ini Oke kita akan Coba ukur Tegangannya dulu ya Nah ini saya sudah Ambil multimeter Digital Kita setel ke 20V Kita akan coba ukur Kaki negatif disini ya Kaki positif disini 5,2 Yang disini Yang di kaki resistor 5,1 ya Oke Nah Disini baterai jadi full ya Tidak gedip-gedip lagi Seperti yang Kalau Di bypass Begitu ya Jadi tinggal colok ke STB STB kan ada 2 USB tuh Satu colok ke STB Yang satunya Datanya sini Ke STB USB yang satunya ya Jadi bisa langsung Digunakan Ya akan saya tes dulu Dengan kartu Ya oke Ini sudah saya tambahin kartu ya Dan ini hasil akhirnya Seperti ini Saya kasih Solasi Biar Kabelnya tidak Kemana-mana Oke Kita tancapkan Nah Sudah masuk ya Tidak goyang-goyang Lalu Kita tancapkan Powernya Lalu kita coba Nyalakan Nah Kita tunggu sampai Jaringannya keluar Nah sudah keluar Ini Tree Kita tunggu sebentar Nah keluar ya Memang kalau di Rumah saya ini Tree Sinyalnya segini ya 3 ya 3 4 Oke Jadi Ini sudah bisa digunakan Untuk Berinternetan 24 jam Oke Mungkin segitu saja Video saya hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga bisa dijadikan Manfaat ya Untuk kedepannya Mungkin Saya akan membuat Antena ya Antena dari Catering itu ya Kalau ada Barangnya tinggal Satu lagi sih sebenarnya Yang belum ada Yaitu tutup panci bekas ya Oke Sekian dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video saya